Halo Liga Gamers, balik lagi sama gue Yuka dan kali ini gue pengen bahas salah satu fenomena roster shuffle yang sangat unik di Dota 2 SEA Dimana keliatan ada 3 tim yang lagi tuker-tukeran kayak hari ini, jadi penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas di 7 Esports Sebelum kita bahas topik yang udah disebutin tadi Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya Mari kita bahas sedikit tentang bursa transfer yang sejauh ini lagi berjalan di scene kompetitif Dota 2 SEA Selesainya di PC Tour 1, beberapa tim sekarang lagi persiapin timnya buat beberapa turnamen terdekat Buat gelaran regional final dan juga buat next tour di PC Nah, lepas dan datangin pemain baru itu jadi bagian dari persiapan tim-tim itu Jadi udah wajar kalau ada beberapa tim yang ngerubah susunan rosternya Supaya ada perkembangan untuk kedepannya Info heboh yang hadir sebelum itu tentang Ana yang katanya bakal balik ke kompetitif Dan yang bikin info itu makin heboh karena rumornya Ana bakalan masuk ke T1 Gantiin carry-nya mereka 23 Savage Tapi sebuah plot twist hadir Ketika orang-orang udah mulai punya ekspektasi tinggi tentang Ana dan T1 Ternyata pemain baru yang di-announce sama T1 adalah Gabby yang sebelumnya main buat talent esports Dan 23 Savage dimasukkan ke dalam inactive roster Sebenarnya lumayan bikin bingung kenapa 23 Savage harus diganti Karena sejauh ini performanya di tim itu gak buruk Ya walaupun emang masih banyak hal yang masih harus diimprove lagi Tapi kalau emang yang gantiin dia Gabby ya masih oke-oke juga sih Karena kita tahu kalau Gabby juga salah satu top player carry di region SEA Jadi mungkin dengan pergantian pemain itu T1 bisa lebih improve Ya walaupun statusnya sekarang ini masih stand in Jadi nantinya Gabby bakal bantu T1 di beberapa turnamen terdekat Yaitu di BTS Pro Series Season 10 SEA dan juga Region Finals di PC SEA Tour 1 Mungkin juga kalau hasilnya memuaskan Gabby bisa jadi carry resminya T1 Ya deh kemarin sih sempet rame ya Gue sendiri juga kaget kalau misalnya Ana bener-bener masuk T1 Tapi untungnya itu cuma rumor Ana masih inaktif ya sampai sekarang Dan ternyata yang masuk adalah Gabby Sebenernya Gabby bukan pemain buruk juga sih Dia bagus banget malah Cuman kadang-kadang emang skillnya itu sama sinergi sama chemistry Yang mana T1 udah punya nih sampai masuk ke TI Itu kayak agak sedikit berbeda Chemistry itu kan harus dibuild Dan disini yang gue penasaran apakah Gabby dengan skillnya yang seperti itu Bisa ngebangun chemistry juga sama T1 Apakah T1 ntar akhirnya bakal improve di kedepannya Kita lihat lagi Nah dengan datangnya Gabby kan tadi udah dibilang Kalau 23 Savage dimasukkan ke roster inaktif Tapi gak mungkin dong pemain muda dengan talenta hebat kayak dia bakal nganggur Dan sekarang 23 Savage udah dapet tim barunya di Motivate Trust Gaming Tim SEA yang diisi semua pemain Thailand Kecuali Jackie yang jadi satu-satunya pemain dari Laos Performa MT Gaming sejauh ini emang keliatan kurang bagus Karena di DVC SEA aja mereka masih harus turun ke lower division Dan jadinya emang wajar kalau mereka pengen adain sedikit perubahan roster Tapi dengan datangnya 23 Savage yang main di posisi carry Berarti udah jelas kalau dia bakal ngisi posisi yang dimainin sama Jackie Dan udah jelas jawabannya kalau Jackie bakal pindah ke tim lain Nah karena posisinya si 23 Savage ini digeser ya Di T1 karena ada Gaby masuk dia jadi roster inaktif Disini dia dipinjemin sama ke MTG Dan kayaknya mereka abis ini bakal main di BTS ya deket-deket ini Kita lihat sih apakah emang bener si 23 Savage bisa ngangkat MTG yang belakangan ini agak kurang main gitu Tapi kalau misalnya emang bener bisa naik disitu Berarti gimana nih apa bakal aktif disitu terus Bakal resmi atau gimana Nah masalahnya disini si Jackie Apa kabar bagaimana posisinya dia yang tergeser ya Nah pindahnya Jackie ini bikin netizen makin heboh lagi Karena kita tahu kalau Jackie juga salah satu top carry yang ada di region SEA Udah punya pengalaman yang banyak dan beberapa kali dapetin juara di turnamen yang dia ikutin Kemarin siang salah satu tim Dota 2 asal Indonesia yang sekarang lagi naik-naiknya Boom Esports ngeresmiin carry asal Laos yang Cilegon Pride ini Jackie resmi masuk sebagai stand-in Udah jelas dong kalau Jackie masuk ke Boom bakal ngisi posisi carry Yang akhirnya tentu akan numbalin Tino Yang sekarang udah resmi dimasukin ke draft roster inaktif Semenjak pengumuman itu banyak netizen yang menaruh harapan besar ke Boom Esports Karena mereka anggap kedatangan Jackie itu bakalan bikin tim ini semakin kuat dan overpower Nantinya Jackie bakal dipersiapin sama Boom Esports buat main di regional finals di PC SEA Dan ya bisa jadi juga kalau performa Boom nanti makin berkembang Jackie bakal stay jadi carry tetap di tim ini Lagi-lagi ada pro player carry yang ditumbalin di CD Jackie Dari MTG Tross akhirnya sekarang pindah ke Boom Esports Masalahnya di sini Boom Esports dari kemarin strong banget nih Apakah dengan ketambahan Jackie bakal makin strong lagi? Kita bakal lihat sih Ini nih tim Dota 2 SEA yang lagi tuker-tukeran player posisi carrynya Datangin stand-in jadi inaktif masuk ke tim lain jadi stand-in Yang lain inaktif lagi yang stand-in lagi ya gitu-gitu aja terus Dan bisa jadi juga Tino yang lagi inaktif bakal masuk jadi stand-in ke tim lain lagi Ya itu dia sedikit pembahasan tentang rooster shuffle yang ada di region SEA ini Khususnya di posisi carry Menurut kalian gimana dengan perpindahan pemain kali ini? Lumayan unik ya? Nah ini nih emang udah unik banget sih dari tadi udah dibilang ya udah mah pindah inaktif terus stand-in disini disitu Dan kayaknya sih ini unik banget gue penasaran banget kedepannya kayak gimana Apalagi masih banyak carry-cary di luar sana yang masih belum masuk mana-mana ya Ada Ana tuh, Ana masih inaktif kan disitu Dream Ocel juga dia masih belum ada announce di tim mana-mana Siapa tau ya IED juga tuh IED masih belum ada Ya ayo carry-cary yang lain dikeluarin semua biar kita banyak pembahasannya disini ya Jadi itu dia 7Sports kali ini Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Liga Game Karena sekarang kita punya TikTok Banyak video lucu-lucu disitu Jangan lupa juga kunjungi website di www.ligagep.tv Subscribe channel Youtube Liga Game Like, share, komen Dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya Gue Yuka mau pamit tundur diri dulu Stay tune terus di Liga Game Sports TV Yori Sports Channel Terima kasih telah menonton!